Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Warta 6 kali ini kita awali dari Terenggalek pemirsa puluhan ibu muda di Terenggalek mendatangi Mapolres setempat mereka mengadukan kasus dugaan investasi dan arisan bodong yang diikutinya jumlah kerugian yang dialami oleh para ibu muda ini mencapai ratusan juta rupiah rata-rata mereka sudah mengikuti program arisan dan investasi bodong ini sejak 3 tahun lalu polisi sendiri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini puluhan ibu muda melaporkan kasus dugaan investasi dan arisan bodong ke Mapolres Terenggalek dengan mewawal sejumlah bukti berupa percakapan di whatsapp serta bukti transfer mereka melaporkan kasus ini jumlah kerugian akibat kasus ini mencapai ratusan juta rupiah dengan korban tersebar di beberapa daerah seperti Surabaya dan juga Solo kasus ini berawal saat mereka mengikuti program investasi dan arisan sejak 3 tahun terakhir awalnya program arisan berjalan lancar kemudian pihak pengelola arisan menawarkan investasi kepada anggota arisan setiap 4 juta rupiah mereka dijanjikan akan mendapatkan 900 ribu rupiah per bulannya program ini kemudian dinyatakan kolaps pada Desember tahun lalu para anggota arisan dan investasi sudah melakukan mediasi dengan pihak pengelola namun belum menemui kesepakatan sehingga mereka membawa kasus ini kerana hukum polisi sendiri masih terus melakukan penyidikan dalam kasus ini bahkan mereka menyiapkan tim gabungan dari Pitsus dan Pidum untuk menangani kasus ini pada tanggal 9 Desember 2018 investasi ini dinyatakan kolaps dalam arti owner sendiri tidak mampu namun si owner menyatakan mampu untuk mengembalikan meskipun kenyataannya sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan uang pokok yang kita masukkan sebagai investasi itu nah karena dari mediasi bahkan dari apa namanya sampai awalnya dulu si owner sendiri sudah memakai jasa kuasa hukum pun itu masih belum bisa mewakili atau memuaskan keinginan kami agar kami itu bisa mendapatkan hak kami sendiri seperti itu jadi karena sudah melewati banyak proses bahkan dari Desember hingga sekarang Maret dan kita belum dapat hasil yang memuaskan akhirnya kita berinisiatif untuk melaporkan saja berkaitan dengan laporan adanya dugaan yang menurut pengadu ini investasi bodong jadi mereka merasa tertipu oleh kegiatan investasi ini menurut pengaduan yang kesakitan dari hasil ya sementara dari hasil setelah dilakukan pengaduan itu kemudian kita terbitkan surat perintah bukas kita bentuk tim untuk melakukan penyelidikan penyelidikan sekarang masih berjalan hari ini tadi kita minta keterangan permintaan keterangan terhadap terlapor jadi sudah banyak saksian ada sekitar 10 saksi yang kita minta keterangan dan untuk perkara itu masih dalam penyelidikan karena ini berkaitan dengan dugaan investasi dan termasuk juga yang lain ini kami bentuk tim gabungan antara unit bidum dan unit pitsus untuk menyelesaikan kasus ini kasus dugaan arisan dan investasi bodong ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah masyarakat dihimbau untuk selalu asepada jika ada penawaran investasi dengan hasil yang kurang masuk akal dari Terenggalek Sogipamukas KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!